Halo semua Perkenalkan nama saya Happy Perkenalkan nama saya Wala Perkenalkan nama saya Dezan Jadi topik kita hari ini adalah Arah, letak, dan lokasi Topik yang pertama adalah Arah, arah mata angin Mari bernyanyi bersama Timur Tenggara, Selatan Barat Daya Barat-barat laut, utara timur laut Sekali lagi Timur Tenggara, Selatan Barat Daya Barat-barat laut, utara timur laut Berikut ini merupakan contoh kalimat dari arah mata angin Yang pertama, Universitas Bangka Belitung terletak di Barat Daya rumah saya Yang kedua, saya berjalan ke timur untuk sampai ke warung nasi padang Topik kedua adalah letak Apa itu letak? Letak dalam bahasa Indonesia digunakan untuk menunjukkan posisi benda, tempat, dan orang Posa kata letak Yang pertama, atas atau di atas Contoh kalimatnya Buku ada di atas meja Buku ada di atas meja Yang kedua, bawah atau di bawah Contoh kalimatnya Sepatu ada di bawah kursi Sepatu ada di bawah kursi Yang ketiga, depan atau di depan Contoh kalimatnya Lala berada di depan happy Yang keempat, belakang atau di belakang Contoh kalimatnya Lala berada di belakang happy Yang kelima, samping atau di samping Contoh kalimatnya Lala berada di samping happy Yang keenam, dalam atau di dalam Contoh kalimatnya Air ada di dalam gelas Air ada di dalam gelas Yang ketujuh, luar atau di luar Contoh kalimatnya Anak-anak bermain di luar rumah Lala berada di tengah lingkaran Lala berada di tengah lingkaran Topik ketiga adalah lokasi Baiklah, sekarang kita akan berjalan menuju Universitas Bangka Belitung dari tempat Dezan Pertama-tama kita keluar dari tempat Dezan Menuju jalan besar Ketika sampai di jalan besar Lurus terus lalu putar balik Kemudian kita lurus hingga melewati warung Terus kemudian lurus lagi Melewati masjid Dan lurus terus sampai melewati tempat fotokopi Dan kemudian di pertigaan belok kiri Setelah belok kiri Kita lurus terus sampai gerbang masuk Universitas Bangka Belitung Kemudian kita sudah sampai di Universitas Bangka Belitung Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih